Intro Kita lanjutkan dalam kitab Riyadu Salehin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah al-Wahid al-Qahar Al-Aziz al-Ghafar Mukawwir al-Layl al-Nahar Tazkiratan li'ulil-Qulubi wal-Absar Watafsiratan li'dawil al-Babi wal-I'tibar Alladhi ayqadah min khalqihi man istafah Fazahhadahum fi hadih dar Wa syagallahum bi muraqabatihi wa idamati al-iftikar Wa mulazamati al-Itti'at wal-Iddikar Wa wafakahum li'ddu'ubi fi taatihi Wa ta'ahub li'dari al-Qarar Wa al-Hadhar mimma yuskhiduhu wa yujibu daral bawar Wa almuhafadha ala dhalika ma'ataghayuril ahwal wal-Athwar Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang maha mengasihi dan maha mengayak Alhamdulillahil wahidil kahar Segala puji bagi Allah Al-Wahid yang maha esah Tunggal Baik dalam sifat Zat af'al Jadi tidak ada Yang menyamai Allah dalam segala pun Jadi Allah satu-satunya Al-Wahid Zatan wa sifatan wa fi'lan Baik itu zatnya Allah Satu Sifatnya Satu Tidak ada yang memilikinya Wa fi'lan dan juga perbuatan Yang dilakukan Allah Tidak ada yang dapat melakukannya Fala syarikalahu Jadi tidak ada yang menyekutukan Allah Fi syai'in minha di dalam satu pun Minha daripada zat, sifat dan fi'il Jadi zatnya Allah tunggal Tidak ada yang lain Sifatnya Allah hanya Allah yang memiliki Tidak yang lain Perbuatan yang dilakukan Allah Hanya Allah dan yang lain Tidak bisa Siapapun itu Siapapun itu Karena itu disebutkan dengan Al-Wahid Allah yang maha esah Dalam zat, sifat dan fi'il Al-Kahar Al-Kahar ini Allah yang maha Berkuasa Yang maha berkuasa Artinya Apapun yang diinginkan Terjadi Tidak bisa Ditolak Dan yang tidak diinginkan Tidak akan mungkin terjadi Sekalipun Makhluknya akan melakukannya Tidak akan Jadi seperti bahasa Kalau kita membaca Masya Allah Jadi kita ini dalam kekuasaan Allah Yang kita lakukan itu dari kehendaknya Allah Yang ingin kita lakukan Tapi tidak kita bisa melakukannya Itu dari kehendaknya Allah Jadi Allah yang berkehendak Di dalam apa yang kita lakukan Dan tidak Dan kita tidak Dapat memaksa kehendak Kepada Allah Memaksa kehendak kita kepada Allah Tidak bisa Itu Kohar Al-Azizil Ghafar Maha mulia Dan Al-Ghafar Maha pengampun Mukawidil Lail Al-Nahar Yang memutar Malam atas siang Atau siang atas Malam Dirubah Datangnya siang Nanti datang malam Dan yang lain Sebagainya Allah yang melakukannya Allah yang mengatur Lah dilakukan oleh Allah Perputaran siang dan malam ini Untuk apa Tadzkiratan li'ulil gulub wal absar Sebagai pengingat Untuk siapa pengingat Li'ulil gulub Bagi orang yang memiliki hati Wal absar Sama Jadi orang yang memiliki hati Jadi Perubahan siang Kemalam-malam ke siang Itu adalah pengingat Bagi mereka Yang memiliki hati Jadi bukan Tidak ada apa-apanya Bukan cuma hanya Sekedar ganti Oh ganti malam Oh ganti siang Oh ganti Tidak ada Bukan Kalau tidak ada Artinya Buat apa Ganta ganti Orang ganta ganti Itu kan karena ada sesuatu Misal Dia beli hp Ternyata setelah dipakai Tidak memuaskannya Kurang ini Kurang itu Baru dia ganti Ada alasan Kenapa ganti Kurang memuaskan Tapi kalau dia puas Ganti Apa faedahnya Allah juga gitu Allah merubah Dari siang ke malam Itu ada manfaatnya Ada faedahnya Makanya Itu adalah sebagai Pengingat Hanya bagi orang Yang punya akal Orang yang punya hati Yang mereka Tidak punya hati Tidak punya akal Tidak bisa Seperti Tidak ada apa-apa Gitu saja Muter Gitu saja Siang ketemu malam Malam ketemu siang Pancet seperti itu Nah ini bukan pengingat Untuknya Wa tafsiratan Apalagi Allah berfirman Apalagi Allah berfirman Allah menjadikan malam itu Untuk istirahat Siang untuk bekerja Kemudian adanya Tidur di waktu Malam Melengkapi istirahat Kenapa ya Orang kalau malam tidur Kalau siang enggak Kalau malam itu Serentak Tidur Hanya orang-orang Tertentu yang enggak tidur Tapi kalau siang Enggak Banyak yang bangun Daripada yang Tidur Loh itu kan berarti Satu gambaran Lah kalau kita mau berenung Kita akan mendapatkan Kemanfaatannya Oh ternyata Seperti itu Seperti itu Makanya dikatakan disini Tafsiratan Lidawil albab Waliyat Tibar Menunjukkan Jadi perubahan Malam ke siang Atau siang ke malam Itu adalah Menunjukkan Bagi orang-orang Yang punya akal Untuk berpikir Untuk merenung Yang mana Allah itu Akan membangunkan Menyadarkan Daripada makhluknya Yang dipilihnya Membangunkan Yang Enggak semua yang dibangunkan Yang disadarkan oleh Allah Tapi yang dipilih Jadi dengan perubahan Waktu ini Yang bisa sadar Yang bisa merenung Yang bisa mengambil Ibro Pelajaran Renungan Perubahan Hanya orang-orang Yang berakal Orang-orang Yang memiliki Hati Yang dipilih oleh Allah Enggak semua Kita ini kan Terus Gitu aja Hari ketemu hari Hari ketemu hari Ada renungan Ada pikiran Enggak ada Orang-orang Oh Oh Besok Oh Besok Hari ini Besok Hari itu Itu aja Enggak ada renungan Yang dapat Merubah Keimanan kita Ketakwaan kita Padahal Di dalamnya Adalah Sesuatu yang Sangat besar Untuk dapat Merubah Dan mengingatkan kita Akan keagungan Allah Subhanahu Wata'ala Nah orang yang Dipilih ini Akan dibuat oleh Allah Allah akan Zuhudkan dia Di dunia ini Dan Allah akan Sibukkan dia Di dalam Murokobah Meneropong Atau Apa Meyakini Dilihat oleh Allah Dan dia Akan selalu Berfikir Akan selalu Berfikir Dengan itu Dia akan Mula Zama Mula Zama Al Itti'at Mengambil Nasihat Atau Pengingat Dari Apa yang Telah Ia Pantau Perhatikan Dan ia Pikirkan Sehingga Allah memberikan Dia Taufik Kekuatan Dalam Melakukan Ketaatan Untuk Melakukan Ketaatan Dan Bersiap Kehidupannya Untuk Akhiratnya Yaitu Daril Al-Qarar Wal-Hadar Dia diberikan Taufik Oleh Allah Untuk Berhati-hati Waspada Mimayus Dari Segala Sesuatu Yang Dimurkai Allah Wayujibu Daral Bawar Dan Yang Dimurkai Allah Yang dapat Menyebabkan Dia Masuk Kedalam Neraka Dan Benar-benar Menjaga Atas itu Ma'atagha yuril ahwal Wal atwar Dengan Perubahannya Keadaan Dan Masa Jadi Benar Terus Akan Menjaganya Dia Diberi Taufik Oleh Allah Menjaga Melakukan Ketaatan Mempersiapkan Diri Untuk Mendapatkan Kemuliaan Di akhirat Menghindar Dari segala Yang Dimurkai Oleh Allah Dalam Keadaan Keadaan Yang berbeda Baik Dalam Keadaan Senang Baik Dalam Keadaan Susah Dalam Keadaan Lapang Dalam Keadaan Miskin Ini Diberi oleh Allah Kekuatan Untuk Menjaganya Tetap Menjalankan Yang benar Yang hak Menjauh Dan Terhindar Dari segala Yang Yang batil Atau Yang membuat Sensara Jadi Setiap Zaman Setiap Masanya Dia Terlindungi Tentunya Orang-orang Yang tertentu Tadi Orang Yang Dipilih Oleh Allah Yang dapat Melihat Adanya Sesuatu Yang Mulia Yang Agung Di dalam Perubahan Dari Siang Ke Malam Sehingga Membuat Dia Zuhud Kepada Dunia Dia Kemudian Memerhatikan Allah Dalam Setiap Keadaannya Selalu Berenung Berpikir Dan Renungan Yang Dia Lakukan Kemudian Apa Perasaan Dia Yang selalu Dilihat Dipantau oleh Allah Membuat Dia Termotivasi Menjalankan Kebaikan Ketaatan Meningkatkannya Terus Meningkatkannya Akhirnya Allah Memberikan Taufik Kepada Dia Untuk Terus Menjalankan Ketaatan Mempersiapkan Diri Kembali Kepada Allah Terhindar Mewaspadai Segala Sesuatu Yang dimurkai Oleh Allah Dia Jaga Itu Dengan Baik Walaupun Datangnya Perubahan Keadaan Dari Kaya Kemiskin Dari Senang Ke Susah Dan Yang lain Sebagainya Begitu Juga Dengan Perubahannya Zaman Dari Zaman Seperti Ini Zaman Seperti Itu Dia Terjaga Karena Taufik Yang diberikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ini Sebagian Mukaddimah Yang disampaikan Oleh Imamun Nawawi Mudah-mudahan Di pertemuan-pertemuan Berikutnya Kita akan Dapat Melanjutkan Dan Dapat Kita Manfaatkan Apa Yang kita Baca Daripada Kitab Mereka Amin Amin Assalamuala Nabi Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah